Sebuah mobil Honda Brio masuk dan terbalik di sungai Jalan Tambak Wedi Baru, Kenjeran, Surabaya. Insiden terjadi ketika pengemudi sedang belajar menyetir. Peristiwa terjadi Senin 1 Agustus 2022, sekitar pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Satu unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Salah satu petugas Komen Center 112 Amir Akbar menjelaskan, saat kejadian mobil dikemudikan Pitono, warga Kempol Lumbung, Lamongan. Saat itu dia ditemani pemilik mobil bernama Abdur Rahman, asal Jalan Ngaglik Kuburan, Surabaya. Menurut keterangannya, korban sedang belajar mobil dengan rekannya. Saat korban mau menginjak rem, ternyata salah menginjak gas dan mobil langsung masuk terjebur ke sungai. Sementara itu, kasih operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Trian Jaya menambahkan bahwa mobil dan korban sudah berhasil dievakuasi. Kejadian berlangsung cepat. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan korban, bahwa saat itu korban sedang belajar mobil dengan rekannya yang tak lain pemilik mobil. Ketika korban hendak menginjak rem, ternyata salah menginjak gas, hingga akhirnya mobil langsung terjebur ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pengemudi mobil mengalami trauma dan kendaraan terbalik di dalam sungai hingga kondisi belakang mobil tersebut ringsek. Dari Surabaya, tim AMTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!